Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Renungan kita di pagi hari ini Telah sampai pada Pengkotba pasal yang ke 9 Pasal yang ke 10 Pasal yang ke 11 Judul renungan kita Di pagi hari ini Jangan tergesa-gesa Saya ambil Renungan kita Yaitu pengkotba pasal yang ke 10 Ayat yang ke 1 Sampai yang ke 20 Renungan ayat hari ini Dalam pengkotba pasal yang ke 10 Ayat yang ke 4 Jika amarah penguasa Menimpa engkau Janganlah meninggalkan tempatmu Karena kesabaran Mencegah kesalahan-kesalahan besar Dalam zaman Serba instan saat ini Kesabaran semakin langka Teknologi menawarkan Untuk segala sesuatu Jadi cepat dan praktis Hal ini juga mempengaruhi Hati manusia dalam bertindak Sabar bukan berarti pasif Dan acu-ta'acu Melainkan memberi lebih banyak Kesempatan kepada diri sendiri Untuk menelaat dan menyiapkan Tindakan terbaik Dalam situasi apapun Sabar berarti juga Tetap tenang Kesabaran pada mulanya Mungkin tampak lebih lambat Tetapi pada akhirnya Akan mendatangkan kebaikan Sesungguhnya Dalam tinggal tenang Dan percaya kepada Tuhan Kita mendapatkan kekuatan Saat kita tenang Maka kita dapat berdoa Meminta tuntunan Dan penyertaan Tuhan Dalam setiap tindakan kita Maka dari itu saudara Kita saat ini Harus rajin Dalam Membaca Alkitab setiap hari Supaya apa? Supaya kita Dapat Mengerti Akan Kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau kita mengalami Suatu masalah Kita pun Dapat Menyelesaikan masalah itu Bersama Tuhan Dan pertolongan Tuhan Pasti akan datang Pada kita Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara Selamat pagi saudara Selamat pagi saudara Tuhan Yesus memberkati